Oke sekarang saya minta Bang Riza sebenarnya kita tahu bahwa ini kan ada urusan periuk orang ya lagi berpikir untuk siapa yang mendampingi Pak Anies di Pilkada Jakarta tapi sambil berpikir tiga koalisi ini ternyata Kim Plus ini menggadang-gadang akan menjadi koalisi besar untuk Pilkada Jakarta memang belum secara form ya tapi sudah mulai menggoda-goda partai ini mulai dari PKS apa jangan-jangan PKB juga digoda mau masuk ini Bang Riza bagaimana? iya bukan menggoda-goda ya jadi partai Geringra maupun partai-partai yang ada di koalisi Indonesia Maju memang punya keinginan yang sama agar memastikan seluruh program pemerintah pusat sejalan dengan program-program pemerintah daerah salah satu caranya adegan kepala daerah yang terpilih juga sejalan dengan pemerintah pusat dengan presiden sekalipun dalam undang-undang dijelaskan bahwa presiden, bupati maupun wali kota adalah wakil daripada pemerintah pusat kemudian yang ketiga setiap partai juga ingin menghadirkan kader-kader terbaiknya tampil dalam kontestasi Pilkada sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah selain juga sebagai presiden maupun wakil presiden yang keempat juga bahwa partai-partai dalam KIM sedapat mungkin ingin solid dalam satu pasangan calon dalam setiap Pilkada namun demikian yang ini tidak semuanya bisa dari 545 banyak KIM atau partai-partai di koalisi di KIM justru berkompetisi sesama partai dalam koalisi di maju atau di antara partai koalisi di maju justru berpasangan dengan partai-partai di luar KIM jadi ini biasa terjadi dalam Pilkada di setiap periodenya atau di setiap waktunya yang kelima juga yang menjadi harapan kami di KIM tentu kami mengidentifikasi daerah-daerah yang untuk kami potensi untuk terus dijaga agar selaras di antaranya di Jawa umpamanya Alhamdulillah di beberapa daerah di Jawa Timur kami bisa solid bahkan juga partai di luar KIM bergabung kemudian juga mudah-mudahan nanti di Jawa Tengah juga dengan partai KIM dan mudah ada partai di luar KIM bergabung di Banten sendiri kami justru di KIM berkompetisi sesama partai di koalisi di maju umpamanya antara Golkar dengan Gerinda umpamanya katakanlah begitu dengan PKS juga kami berkoalisi dengan PKS berkompetisi dengan Golkar PDIP umpamanya nah di Jawa Barat di Jakarta juga sekarang sedang berproses mudah-mudahan di Jawa Barat dan di DKI Jakarta partai koalisi ini bisa solid ya mengusuh satu pasangan calon dan tentu karena kami ingin menang kami juga menawarkan program atau memberi kesempatan seluas-luasnya pada partai-partai di luar partai koalisi ini semaju untuk dapat bergabung sepenuhnya kami serahkan tentu kedaulatan dan keputusan ada di partai masing-masing kami partai Gerindra, Golkar, partai-partai Demokrat, PSI maupun PAN dan partai lainnya tidak bisa mencampuri atau mengintervensi partai-partai lainnya setiap partai punya keputusan sendiri, punya kewenangan sendiri dan punya kedaulatan sendiri apabila pasangan calon yang kami usung dirasa baik, diyakini baik saya kira partai-partai lain tentu tidak salah bila bergabung dan tentu harapan kami tidak hanya di DKI tapi juga di Jawa Barat bahkan di daerah-daerah lainnya apabila pasangan yang kami usung ini dirasa baik saya kira tidak disalahkan bila partai-partai koalisi di luar Kim bergabung jadi sekali lagi tentu kami ingin menang di setiap kontestasi pilkada di seluruh Indonesia tidak hanya di Jakarta dan Jawa Barat tapi juga lainnya tentu kami memberi kesempatan seluas-luasnya bagi partai-partai di luar Kim untuk dapat bergabung iya, Kang Ujang nanti saat lagi boleh dikomentari fenomena ini ya koalisi apaan ini sibuk mikirin bagaimana benar-benar akan berkoalisi dengan tiga partai tadi sementara di koalisi lain begitu banyak godaan-godaan untuk mengajak bergabung ini sesaat lagi ya Pak Kabar Indonesia Malam Kang Ujang, ini bisa menandakan koalisi ini hampir bubar atau terancam bubar karena berebut posisi wakil ini sementara ada koalisi besar yang menggoda-goda partai ini seperti apa? ya saya berniatan begini, belum berkoalisi PKB, nah PKS belum berkoalisi tapi kalau kita lihat kenyataan, awalnya gini, ada bangunan asa yang dimiliki ANIS ketika misalkan PKB, ya kan DPW PKB langsung menyatakan dukung beranis tetapi ketika PKS mempaketkan dengan Paswibul Iman akhirnya goyang juga PKB, DPP-nya tidak menyetujui, katakan seperti itu di saat yang sama ketika PKB masih goyang gitu lalu PKS mempaketkan, sulit mencari kira-kira siapa partai yang akan bersama-sama dengan PKS waktu itu kita intent juga dengan jurubicar PKS berdiskusi nah ketika Nasdem gitu ya, mengatakan mendukung ANIS nah disitu sebenarnya ANIS dianggap akan bisa berlayar tetapi kita terhentak ya dengan ucapan Bang Sahroni empat hari yang lalu yang mengatakan bahwa Nasdem belum tentu ya mendukung mengusung ANIS karena semua di menamis bahkan mengatakan bahwa penentu PKB DKC adalah dewa-dewa itu nah kalau kita menganalisa maka perubahan dinamika ini ya memang koalisi ini belum terbentuk ini sedang menyusun pajel-pajel koalisi untuk menentukan apakah ANIS bisa berlayar atau tidak ya seharusnya kalau kita memang ingin membangun sebuah bangunan demokrasi yang sehat, kuat dan bermartabat maka ruang-ruang demokrasi dibuka apa? ya kompetisi yang sehat, memunculkan katakanlah kandidat-kandidat yang banyak sehingga apa? warga Jakarta diberikan banyak pilihan tetapi penentunya kan partai politik jangan lupa 20% itu angka yang tinggi untuk bisa mendorong seorang kandidat oleh karena itu PKS pun yang pemenang katakanlah 18 kursi harus tetap berkoalisi PDIP pun harus tetap berkoalisi nah ini rumitnya adalah ketika ANIS dianggap kuat ketika ANIS dianggap katakanlah ya punya kans untuk bisa menang maka suka tidak suka, senang tidak senang kubu yang lain juga ingin mengalahkan ANIS ini maka tadi muncullah ide dan gagasan misalkan Kim Plus dan ini merata terjadi di banyak daerah misalkan disumut bagaimana Bobby memborong semua partai hanya menyisakan PDIP ya untungnya disumut PDIP punya golden ticket bisa mencarungkan sekolah tidak lawan kotak kosong nah di DKJ ini punya potensi juga ke arah sana kalau saya mengamatinya dengan riak-riak yang dinyatakan Pak Sahroni lalu juga mohon maaf ya PKS juga, Presiden PKS mengatakan ya apa namanya, minta ya kan untuk bisa masuk ke pemerintahan ajak-ajak dong gitu ke PKS masuk ke pemerintahan ini indikasi-indikasi kuat bagaimana misalkan tadi Bang Arija Katria peratakan PKS di banyak daerah disumut mendukung gerindra, kubu pemerintah lalu juga di Jawa Timur juga sama, di Banten pun iya gitu oleh karena itu saya meyakini ini prosesnya masih panjang tapi kalau saya melihat dari perkembangan dan dinamika ANIS agak sulit untuk bisa mendapatkan ya tadi 20% kalau Kim Plusnya itu tereksekusi atau terlaksana begitu oke, nah sekarang saya ingin ke Pak Ilyas ini sebenarnya kalaulah memang gak setuju dengan wakilnya PKS kalaulah misalnya yang diambil adalah wakil dari PKB siapa yang mau dicalonkan? ya, begini mbak, paling tidak itu ada musawarah kalau kita menentukan itu kan harus bersama namanya koalisi, namanya kebersamaan itu harus bersama, gak bisa PKS menentukan bahwa wakilnya harus saya, karena partai pemenang toh PKS juga tidak besar-besar amat di DKI Jakarta tidak punya golden ticket PKS 18 kursi dan PKS tidak bisa berjalan sendiri harus ditopang misalnya PKS dengan PKB selesai, tapi yang PKB inginkan yaitu kebersamaan bagaimana kita ingin mendapatkan kemenangan kalau di awal kita sudah tidak ada kebersamaan seperti itu